Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Oke teman-teman ini saya akan kasih nampak hasil dari proses membunuh kelapa sawit jantan dengan menggunakan racun sistemik kemarin ya kemarin yang sudah kita bikin konten pertama itu prosesnya hari ini kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah lebih dari satu minggu ya Oke seperti biasa saya bagi teman-teman yang belum dukung channelnya mau dukungannya dengan cara like comment and subscribe serta di-share yuk kita lihat bagaimana setelah seminggu lebih proses memasukkan ataupun memasukkan racun sistemik ke dalam batang kelapa sawit jantan yuk kita lihat nah ini kemarin yang kita kasih lubang sekarang kondisinya nah udah seperti ini udah kering ya daun-daunnya udah mulai kering semua kemudian nih pucuknya pun udah mulai kering ini udah racunnya udah berjalan teman-teman kayaknya udah mau mati kemudian nanti tinggal menunggu yang kita ganti ini besar ini sudah kita tanam yang lain udah besar ini lambat pertumbuhannya kemarin karena masih ada yang yang jantan ini nanti setelah mati ini kita harapkan cepat pertumbuhnya yuk kalian lain lagi teman-teman pohon lain ini banyak nih ada sekitar sepuluh lebih lah kita lihat pohon lain teman-teman nah ini dia teman-teman ini juga udah kering daun-daunnya udah kering semua nah ini kemarin ini kemarin kita kasih lubangnya ya kemudian satu lagi teman-teman ini nah ini juga udah kering daun-daunnya udah kering semua ini yang kemarin teman-teman yang kita kasih racun ini yang sudah kita ganti kemudian nanti cepat tumbuh setelah mati yang yang jantan ini kemudian itu lagi teman-teman itu juga sudah kering ya jadi yang lain-lain juga udah kering semua sekitar sepuluh lebih lah nah ini lagi teman-teman sudah mulai mengering lupa nya daun-daunnya udah mulai mengering ini yang kemarin kemarin kita kasih racun sistemik teman-teman ini yang kemarin tempat kita bolongin oke teman-teman demikian ya hasil dari proses membunuh kelapa sawit jantan dengan menggunakan racun sistemiknya atau kita bikin lombang bisa dengan sensu ataupun dengan bor kemudian kita masukkan racun sistemik sekitar 200 hingga 250 sisi atau midliter jadi proses ini kita anggap berhasil karena ini udah mati semua oke teman-teman demikian videonya terima kasih telah menonton jangan lupa selalu dukung channelnya dengan cara like comment dan subscribe sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.